Loh, 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 kok muncul guys, emang pet kita gak luarin cahaya kah ini bubuknya, kenapa muncul nameless, oh my god Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Pyro Sales di game Art Survival Live of Abrasion Series Oke guys, kita lanjut lagi di Abrasion Series ya, kemarin kita berhasil pergi ke tempat nest-nya Rokdrake guys, kita juga berhasil dapet si hijau dan si biru krim ini ya guys ya Yang ini warnanya keren guys, cuman levelnya 24 dan yang hijau ini 114, lumayan lah ya guys ya Nah hari ini tuh aku bakalan leveling mereka untuk kita coba pergi lagi ke sarang Rokdrake untuk cari yang lebih level tinggi guys Karena kayaknya ini kurang ya guys ya, mungkin kita harus cari yang betina supaya kita punya stok Rokdrake guys Kalau-kalau stok Rokdrake-nya ini meninggoy ya Oh iya, kita bakalan kasih nama dulu Rokdrake-rokdrake-nya guys Tapi sebelum itu jangan lupa di like dulu videonya dan subscribe buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini ya Bantu channel aku lebih berkembang lagi, biar aku lebih semangat untuk bikin kontennya tiap hari Yap, sesi gempanya datang lagi guys Oke, kita kasih nama dari si hijau dulu ya guys ya Ada yang kasih nama Rokdrake-nya itu Rokdrake-nya dari Rakayasa Putra ya Thank you yang udah kasih nama Terus kita kasih nama lagi si biru tua ini guys Ada yang kasih nama Satria dari 5 menit Oke, oh iya kita belum kasih nama Spino ya Kita kasih nama deh sekalian Spinosaurus-nya guys Ini tuh pahlawan yang membawa kita untuk mencuri telur Rokdrake ya Dia masih terluka guys, gara-gara gelut sama Rokdrake Oke, kita kasih nama aja Spino-nya guys Ada yang kasih nama Spino-nya itu Jawbreaker dari Scout ya Oke, thank you yang udah kasih nama Oke, kita simpen aja guys, biar dia healing ya Oh iya, aku mau repair-repair dulu guys Alat panjat kita ini udah broken ya Lihat tuh, durability-nya udah habis guys Apa namanya? Pimbing pick ya Kita repair aja deh Walaupun kita udah nggak butuh ya Karena kita udah punya Rokdrake guys Cuman Takutnya nanti kenapa-kenapa ya Kita nggak bisa naik Rokdrake Terpaksa kita harus manual Jadi mau nggak mau kita harus repair dulu alat-alat kita guys Oke Oh iya, aku mau bikin shotgun juga guys Aku udah bikin pelurunya tuh Kita bawa setengahnya aja deh Bawa setengah, seratus aja deh Supaya kita bisa bersenjata guys Supaya kita bisa melindungi diri tanpa dino ya Kita bikin pump action shotgun Let's go Oh iya, ada yang komen katanya Kalau mau tau jenis kelamin dino Pakai inkubator Iya bener juga guys Masalahnya kita punya bahannya nggak ya Bikin inkubator guys Coba kita bikin ya Supaya kita bisa tau itu betina atau nggak guys Sebelum kita tetasin guys Nah, kayaknya kita kurang elektrik deh Uh, ada dong elektrik kita Oke Let's go kita buat guys Nah, kalau kayak gini nih Kita udah bisa ngelihat Ininya guys Apa namanya? Kelamin dari dino-nya sebelum kita tetasin ya Jadi kita bisa buat tumbal Untuk taming basilis guys Tuh Tiba-tiba gelap Apa yang terjadi guys? Loh Sulap Oke, kita pasang disini aja ya Soalnya disini yang ada listriknya guys Permisi rockdrake Lumpang naruh alat Nah, kita taruh sini aja deh Ini kali ya Nah, oke Oh, dia bisa ditetasin atau nggak Bisa dipilih sebelum ditetasin ya Nah, kalau kayak gitu tuh bagus guys Oh ya Aku hari ini bakalan leveling dulu Si hijau ini guys Karena dia yang levelnya paling tinggi Mari kita coba kendarai Rockdrake di abrasion guys Kita pasifin dulu deh Nanti ada serangan-serangan Menuju ke situ kan berbahaya ya guys ya Oke, disini tuh banyak tebing-tebing guys Mari kita coba nge-boosting Let's go Tumpah ini keren guys Rockdrake di abrasion adalah pilihan yang paling tepat untuk menjelajah ya Sumpah disini feelnya beda banget guys Kalau kalian pake rockdrake ya di map-map lain tuh Kalau pake rockdrake nggak asik guys Karena apa? Karena dia nggak punya tebing-tebing guys Buat dia kayak meluncur kayak gini tuh Kalau di abrasion Kalian bebas guys Mau meluncur kemana-mana aja Karena disini tuh banyak banget tebingnya Oke, kita leveling dulu guys ya Kita cari hewan-hewan kecil aja deh Lah, kenapa ada blue gem disini? Oh, ada roll rate Kuat nggak ya guys ya lawan roll rate? Level 18? Kuat lah ya Masa selemah itu sih? Ya, selemah itu memang guys Gigitannya cuma 100 Ya, soalnya ini belum kita leveling juga sih By the way roll rate-nya nggak bisa mukul kita guys Oke, kita bakalan leveling dulu ya Oh ya, mending kita naikin di HP aja guys ya Kalau leveling rockdrake guys Karena Ini kan supaya awet gitu Kita bawa ke bawah Buat mencuri telur Supaya dia nggak gampang mati guys 10.000 nggak sih? Oke, aku bakalan leveling ya Minimal darahnya mungkin aku bakalan buat Jadi 10.000 Atau mungkin 15.000 kali ya guys ya Biar lebih awet Saat kita pergi ke bawah guys Kalian lihat guys This is rockdrake guys Rockdrake di abrasion Nggak ada lawan guys Dia bisa Pergi kemana aja Kalian lihat nih Dia lagi nempel di batu kayak gini pun Dia bisa pergi ke atas sana guys Tuh Literally God abrasion ini guys Dia bisa mau Dia bisa kemana aja yang dia mau guys Kalian lihat tuh Di atas sana Dia bisa langsung berpindah tempat Tuh This is abrasion With rockdrake guys Udah GG banget Ini sumpah Nggak ada lawan guys Rockdrake memang dibuat Hanya untuk abrasion nih guys ya Oke guys Aku bakalan lanjut leveling dulu Setelah rockdrake nya lumayan kuat Kita bakalan pergi ke bawah lagi Untuk ngambil telurnya guys Oke guys Rockdrake kita udah cukup Kayaknya Aku udah bisa leveling dia Sampai Darahnya itu 15.000 guys ya Walaupun Demeknya masih kecil ya Sebenernya masih bisa leveling lagi guys Tapi aku rasa ini udah cukup Untuk kita pergi ke bawah ya Kita bakalan tetep bawa Si Megalosaurus Dan juga Spino Kira-kira untuk backup guys Oh iya Aku mau ambil lagi Armor yang udah ku repair Armor ini guys Armor anti radiasi ya Kalau gak bawa 2 set tuh Rasanya was-was banget guys Oh iya kita taro di Kulit slot dulu deh ini Apa namanya Shotgun gitu ya Isi dulu pelurunya guys Oke Let's go Kita pergi ke Bawah tanah lagi guys Semoga kali ini udah respawn Telur yang levelnya gede guys ya Semoga gak respawn cuma 2 butir lagi Kayak kemarin guys Kalau kemarin itu fail ya Kita udah capek-capek kesana Eh Ternyata Yang respawn cuma 2 butir guys Oke kita lihat Gimana manuversi Rockdrick ini Untuk pergi ke bawah sana guys ya Apakah Jadi lebih gampang Atau makin ribet ya Kalau kita pake rockdrick guys Semoga aja Jadi lebih gampang ya Tuh kalian lihat Disana ada fondasinya guys Oh ini sih cepet banget guys ya Oh sampai ngerender-render gini mapnya guys Ini tuh Wah cepet guys Sumpah Kita udah sampai sini aja guys Kalian lihat Wow Kita isi stamina-nya dulu guys Ini tuh tempat kemarin kita mendarat ya Kita udah langsung sampai sini guys The power of rockdrick ya Hanya butuh waktu sekejap guys Oke Kita langsung nyemplung aja kesana guys Tanpa berlama-lama ya Kita gak butuh waktu lama Untuk mencapai dasar guys Uh Gila Wow Jadi gini rasanya guys Pake rockdrick Di Abrasion Oke Kemarin sarang rockdricknya dimana ya Aku salah jalan guys Main terjun-terjun aja nih Pake rockdrick Kita gak ngikutin jalur ya guys ya Karena kita udah punya rockdrick Jadi gak perlu ngikutin jalur Nah itu dia guys Sarang rockdrick ada disana Ada disana Melihatnya Tapi kayaknya beda deh ini Apakah ini sarang baru guys Oh ada 2 rockdrick disitu guys Rame banget nih Tunggu Kita keluarin dulu Baral bantuan guys Spino Spino Oke nice Loh 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 Kok muncul guys Emang pet kita gak nularin Cahaya kah ini blue blocknya Kenapa muncul nameless Oh my god Ada nameless guys Wait Wait Uh Apakah ini black troll guys Apakah ini black troll Wait a minute Loh Muncul terus guys Namelessnya Itu nameless Loh 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 Kenapa blue blocknya gak bercahaya nih Tunggu dulu Blue block Kenapa kamu gak bercahaya Huh Padahal charge nya udah penuh loh Nah harus dihidupin manual dong Kurang ajar Emang ada-ada aja kadang ya Oh yes Gimana caranya kita nyuri telur ya Semuanya kesini Semuanya kesini Oh iya iya Aku tadi mau ngecek ini ya Ngecek apakah itu Black troll atau bukan Oh beneran black troll dong Wow Kita dapet black troll guys Nice Apakah kita bisa bikin Tag Rockdrick Tapi kita gak punya elemen ya Disini gak bisa farming elemen gak guys Apakah kalau ngelawan boss disini Bisa dapet elemen guys Gak tau juga ya Oke deh Let's go Kita cek dulu Apakah disekitar sini ada telur ya By the way guys Rockdrick itu bisa mode menghilang guys Oke let's go Uh Langsung ada telur dong disini guys Oke kita cek aja ya Kira-kira ini telur level berapa guys Kita gak perlu lagi pake climbing pick guys Kita sudah punya rockdricknya itu sendiri ya 120 Nice Uh ada lagi disana guys Langsung Indah haluan kah The power of rockdrick Let's go Uh Hahaha This is it guys This is rockdrick Level 24 Gak guna ya Kita cek-cek telur aja dulu guys Uh tuh Ada lagi di atas sana guys Gila banyak banget ya Nice banget gak sih guys Kalau aku diem gini Bisa regen energy gak ya Oh gak bisa guys Aku harus mode non menghilang Kalau gini bisa regen energy Sambil manjat Manjat juga gak nge-regen energy ya Gak nge-regen stamina guys Harus gak boleh mau dimanjat Nah harus mau diterjun kayak gini By the way Rockdrick kita keberatan Kita bawa apa aja sih sebenernya ini Uh Armornya kebanyakan bawa gak sih guys Tapi yaudahlah gak apa-apa lah ya Oke Mari kita loncat-loncat memakai rockdrick lagi guys Kita langsung menuju telur yang disebelah sana ya Gila OP banget sih ini Kemampuan nge-boostnya guys Kalau di aberration Level 72 guys Masih belum Uh Banyak banget telurnya disini sekarang Nice Ini sarang yang ber-108 Let's go Uh Gila guys Disini penuh guys Populasi rockdrick disini banyak banget 180 Oh my god This is it guys This is it guys Wait wait Aku mau nge-cek yang sana guys 180 ya Ah level 30 Yang bener aja Yang ini belum nih Oke yang ini Eh kok gak mau dia meluncur guys Oke nice 30 Oke Cuman ada level 120 Sama 180 ya guys ya Menurutku sih udah oke banget guys Kita ambil dulu Pino dan Megalosaurusnya guys Kita jemput ya Nah yang depan ini 120 guys Mending kita ambil dari yang 120 dulu guys Habis itu kita babat Kita cicil gitu kan Nah itu Karena keliatan tuh rockdrick tuh Kita mau gelut-gelut aja dia Gak tau deh Yang ditampol itu GG guys Kali liat itu guys Demag Megalosaurus itu kalo gak Lah 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 Lagi Ari kidding nih bro Tunggu-tunggu guys Tunggu guys Kita isi ini dulu Kita isi stamina dulu Kita aja gelut nanti Kita aja gelut semua rockdrick yang ada disini Guys guys kesana dulu Maju dulu Maju 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 Bisa gak sih ngelewatin dinding tuh Loh spino nya bisa Oke gak bisa gak apa-apa ya Karena kalian bukan dino manjat Gak apa-apa kalo gak bisa ya teman-teman Aku bantu pindahin kalian kesini Kita bantuin teman-teman kita teleport guys Soalnya Mereka ada sedikit kendala Untuk pergi kesini ya Maju maju dulu teman-teman Mau ambil telur yang 120 ini ya Tunggu di bawah Jagain aku Kalo aku dikroyok ya Kalian yang battle ya Wait wait Ini yang 120 kan Oke guys kita ambil dulu yang 120 Are you kidding me bro Rockdrick Rockdrick Nah dapet Ada-ada saja kejadian ya guys ya Mengambil telurnya ya Semoga kali ini gak kelewatan Nah Oke Oke Let's do it Kita bakalan ada bergelutan Kita turun dulu guys Banyak nih masih Nah tuh kan banyak beneran kan Woi 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 Bantu yang ini yang ini Tolong aku Guys yang ini lebih sakit guys Tolong guys Tolong guys Yang ini guys Bantu aku guys Tolong mereka made boosted Tolong aku Oh rame 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 Belakang 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 Oh gila Ini karena telurnya banyak guys Jadi rame banget ini pasti Ini yang ngakul berapa nih 108 ya yang tadi guys ya By the way kita gak kuat guys Bawa telur di Rockdrake nya Kita simpan dulu telurnya di Spino kali ya Wah Spino nya tinggal 8000 darahnya Gak apa-apalah 8000 itu Lumayan kuat guys ya Apa sih yang mau kita simpan guys Armor kita kita simpan aja di Spino kali ya guys ya Keberatan banget sih Nah kita bawa armor radiasi aja guys Kita curi telur Terus kita Apa itu Dipukul nameless kak itu Oh iya nameless guys Apakah disini bisa summon reaper Aduh Tolong guys Wait 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 Ini pet nya gak move Eh 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 No 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 Not me Aduh Pet nya kenapa sih ini Katanya bisa hidupin Pake clap-clap guys Eh Clap-clap Mana clap-clap Clap Hidupin lampu Nice Lampunya bisa mati gitu ya Bahaya kalo bisa Summon reaper guys Ternyata bisa dihidupin Lampunya pake clap-clap guys Oke Ini udah dicek belum sih tadi guys Harusnya udah lah ya Wah 72 Lalu baru kah Oh ini dia 180 guys Oke Are you ready guys Kita siapin dulu posisi ya Posisi yang mantap Supaya kita bisa langsung Cabut Cabut guys Gimana 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 Kita dikejar Wuh dikejar dong Kita dikejar guys Itu induknya Itu kah yang level 180 Warnanya apa ya Semoga warnanya keren guys ya Ya warnanya hijau lumut biasa guys Nah ini yang level 100 Yang level 30 Ya oke lah guys ya Kita bisa dapet Dua telur guys 180 Sama Oh kita dapet Nameless Venom ya Walaupun kita disini Tumbuhnya terlalu cepet ya Sampai gak perlu Nameless Venom guys Aku mau bawa Satu telur lagi deh guys Kita bawa tiga kali ya Sisanya kita buat Taming Basilis guys Let's go Yang ini level Ya sembarang aja ya guys ya Soalnya cuma kita pakai Buat tumbal guys Yaudah Let's go kita balik ke atas ya Semoga kuat guys Rockdrake nya Kepet gak ya Apalagi ya guys ya Yang mau di drop Paraser saddle Aduh udah buang aja lah Nanti bisa bikin lagi guys Soalnya ini rockdrake nya udah Beberatan banget Crossbow Crossbow kita Buangin aja dulu deh Sisain satu Crossbow nya guys Oke Black pearl jangan guys Nanti kita bolak balik Kita butuh black pearl juga Oke udah bisa manjat Walaupun gak cepet-cepet banget Tapi Sudah bisa escape dari sini guys Oke let's go Kita pulang Kita tetasin guys Rockdrake kita Teori ngebus-ngebus gak sih guys Pakai rockdrake ya Teori pindah-pindah tembok guys Sudah kayak spiderman ini Rockdrake nya GG banget Kita loncat ke sana Bisa gak sih Oh bisa dong Teori pindah-pindah tembok guys Tanpa manjat Di sisit Rockdrake in abrasion ya No counter guys Rockdrake di abrasion No counter Teknik manjatnya Kayak gini mah gak habis Stamin aku guys Kalau cuman pindah-pindah tembok Gini doang Teori manjat Pakai rockdrake guys Wah gila sih Ini sih Terlalu OP Parah gak sih guys Rockdrake no counter guys Di abrasion guys Walaupun agak pusing Lihatnya ya Tapi Woy Gila Gini kah Rasanya pake rockdrake Di abrasion guys Aku pake rockdrake Di Fjordur Gak gini guys Soalnya di Fjordur Gak ada tempat yang bisa Buat dia ngebus-ngebus Kayak gini nih Oke Gila guys Literally no stamina Kita manjat-manjat Kayak gini Cuma butuh pindah-pindah Tempat doang Kiri kanan Kiri kanan Ujung-ujungnya Kita udah sampe atas Guys Nah kalo kehabisan Tempat ini Kayak gini Kita tinggal loncat aja Guys Tuh GG gak guys GG gak guys Pake rockdrake guys Wow Wow Nah tuh Itu udah di blue zone Semudah itu guys Pake rockdrake Literally tanpa ngisi stamina Sama sekali guys Kita terbang ke base kita guys By the way Base kita ada di sebelah sana ya Kita salah naik guys Tapi gak apa-apa Kita bisa terbang dengan santuy guys Ini terbangnya lambat Karena rockdrakenya itu Keberatan ya Kita kebawa Kita bawa beban terlalu banyak Ini guys Oke guys Kita bakalan tetesin dulu Telur-telur yang kita ambil ini ya By the way Telurnya ini Semoga ada yang betina guys Semoga gak kita koleksi Rockdrake jantan Semua Please Don't give me another male Oh my god Oke guys This is it guys Kita mulai dari yang 180 ya Oke Hmm male guys Cowok lagi guys Oh my god No Harapan kita tinggal 120 Weh Akhirnya guys Mother Ekor Rockdrake betina ya Kita pasangin aja Samanya 180 ini guys Nah dua ini tuh Udah deh ya Kalian jadi Kalian jadi Rock Kadal penjaga aja udah Ini Koleksi Koleksi kadal penjaga guys ya Kita koleksi kadal aja disini guys Oke Kita udah dapet Kita pasang Rockdrake dengan level yang Di atas 100 lah ya guys ya Lumayan tinggi menurutku guys Jadi gak apa-apa lah ya Dua Ini kita koleksi aja guys Sebenernya sih Rockdrake yang ini Yang paling bagus menurutku guys Warnanya nih Yang biru ini Oh iya kita ganti armor dulu ya Ini Oh iya betul-betul-betul Oke nice Kita claim Ah warnanya kayak gitu guys Liat tuh Warnanya basic banget Dua ini Malah yang kita dapet dua di awal Warnanya bagus-bagus Seperti biasa ya guys ya Teorinya Kalau warnanya bagus itu Apa guys Levelnya rendah Yep Tepat sekali Biliran yang levelnya tinggi Warnanya So basic Oh iya guys Kita punya satu Kembalian telur Rockdrake guys Apakah kita bisa Taming basilis guys Oh iya Satu lagi guys Yang aku mau tanyakan Sama kalian Emang ke surface itu Lewat mana guys Mau coba Cari-cari dulu gak sih Aku penasaran guys Surface itu Di sebelah mana ya Apakah Aduh Rockdrake nya jatuh Apakah di atas Pohon ini guys Let's go Mumpung kita punya Rockdrake Udah sekalian aja guys Kita panjat-panjatin Pohon ini ya Apakah dia Bener-bener ada Di atas Kita gak bisa Dipanjat dong Pohon ini NANI Kok gitu guys Coba pohon yang ini guys Bisa dipanjat gak Pohon yang ini Pohon yang sana Gak bisa dipanjat guys Aneh banget Gue kayaknya ini Bisa dipanjat ya Apakah surface Lalu Itu guys Susahnya Rockdrake guys Nahan yang namanya Shift ya Kalau shiftnya Kelepas dikit aja Dia langsung jatuh Oke mari kita lihat Apakah ini pohonnya Bisa dipanjat Lalu gak bisa dipanjat juga guys Berarti bukan ini Surface nya Kok gak bisa dipanjat ya guys Lewat mana guys Apakah lewat batu ini Gak bisa tuh Masalahnya Batu-batu yang ini Gak bisa dipanjat guys Kalian lihat nih Batu yang ini ya Kok yang ini bisa Apakah ini jalan Menuju surface Let's go guys Coba kita panjat ya Tuh Tuh guys Mentok guys Gak bisa dipanjat Kayaknya ada Jalur khususnya deh Ke surface tuh Gak bisa sembarangan guys Tuh liat Kalian lihat Rockdrake ku Eh Kan rockdrake ku Jadi jatuh guys Gak bisa dipanjat Lewat mana ya Pohon-pohon ini tuh Gak bisa dipanjat guys Nih Kalau dinding yang ini Bisa Cuman nanti Kayak ada batas Sebuah batas Dimana Rockdrake nya itu Gak bisa manjat lagi ya Tuh Ini Loh Ini aja udah batas map guys Gimana mau ke surface What the heck What the heck Lah Kok bisa Katanya ada surface nya guys Kenapa batas map nya disitu Bukan gak bisa kali ya Tapi aku gak tau jalannya guys Kalau kalian tau Lewat mana disurface Coba kalian tulis Di kolom komentar guys Kira-kira Surface yang Kalian maksud itu Di sebelah mana guys ya Karena aku gak nemu Jalan menuju surface Soalnya itu tadi tuh Udah Ini udah atap Wah Staminanya habis Udah atap Dari batas map Abrasion guys Oh iya guys Gimana kalau sisa telurnya Kita coba Untuk teming Basilis guys Coba kita cari basilis Dulu sekitar sini ya Basilis Kita cari sekalian Yang level tinggi guys Biar kita teming Yang bagus gitu kan Mumpung kita punya Rockdrake Kita udah gak masalah lagi Mau pergi jauh Mau pergi dekat guys Nah ngomong-ngomong Basilis yang paling tinggi Cuma level 114 guys Gak ada yang lebih tinggi lagi kah Ada 2000 meter disana Hmm Ya oke lah Liatannya aku harus tetep pakai Baju hazmat ya Oh iya guys Kalau baju hazmatnya Gak dipakai 1 set Apakah durability nya Gak berkurang guys Kayaknya kalau Cuma dipakai 3 set gitu Atau 2 set Itu durability nya Gak kurang guys Tapi kalau dipakai 1 set gitu Baru dia mengurang ya Oke let's go Kita samperin Si basilis nya guys Semoga dia Cuma makan 1 telur ya Soalnya settingan Timing kita ini Lumayan tinggi guys Jadi ya Semoga aja Cuma 1 telur Oh ya gimana Strateginya ya Ngasih makan telurnya ya Kita kan gak terbang Gak eksposisinya Hmm 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 Huh Yah Semoga aja dia mau guys Makan sembarangan Kita jatuhin aja kali ya Dari tembok ya Kita manjat di tembok Terus kita jatuhin deh Dari tembok Bisa Skrutinnya bisa guys Oke kita samperin dulu Basilis nya Lah Don't tell me Basilis nya Ada di dalam Batu Oh itu dia Oh bisa keluar Bisa keluar Nice Nice Lah malah ngejar Feather light Ih feather light nya Tenggelam guys Oh my god So sad guys Coba kita lempar telur Dari sini guys ya Mau gak ya Mau gak ya Mau makan gak ya Kayaknya dia gak sembarangan Makan deh ya Dia makan itu Harus sambil mumpul guys Kalau si Basilis ini Ow Ow Eh Eh goblok Eh Eh No No Aduh Telurnya mana Ada di air lagi guys Kita ambil Habis itu langsung kabur ke basilis Eh Kita ambil langsung kabur guys Eh Eh Nah bisa 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 Aman aman Coba kita jatuhin disini guys Biarin aja dipukulin kalian Itu tuh Makan 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 Nah ayo makan Ya gak dimakan guys Ini basilis kenapa deh Ini Hey Tolong Kita buang lagi guys Kita buang lagi guys Ayo makan Makan Agak maju dikit Agak maju dikit Ayo lah Please lah Lihat dia masuk tanah lagi nih Basilis agak kelainan guys Hey Tunggu 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 Kocak armor kita aman kah Helmnya mau hancur guys Aduh disana ada seeker lagi Kayaknya kita kurang persiapan deh Mau teming basilis guys Tumbalnya satu-satunya itu Kita pake budok Atau dodo Kita kasih foundation guys Oke guys Oke guys kita ke atas dulu Untuk cari dodo Abis itu kita balik kesini lagi ya Kita teming dia guys Pokoknya kita harus berhasil Teming sih basilis ini ya Oke guys Aku udah teming Dodo Dan juga aku udah bawa foundation Cuma masalahnya guys Disini masih rame banget Dino-dino gak jelas ya Kita butuh bantuan Megalosaurus Untuk membersihkan mereka semua guys Oke let's go Megalosaurus Kill him Dan sampe kita mancing basilisnya guys Basilisnya biarin aja disana Uh ada Purlovia Loh malah dimakan dong Sama si Megalonya Kocak Oke aman Yang itu lagi Yang itu lagi Ada seeker lagi Di depanmu itu Nah ini nih Yang ini Iya ya Ajar 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 Astaga Dia maunya ngehajar Good dog guys Seeker ini cuman target Nah Nice nice By the way Yang itu juga ya guys ya Yang lagi Manjat manjat Ada cicak disana tuh Sekalian kita panggil Kesini guys Oke Jalankan tugasmu Megalo Megalonya malah pake Serangan secondary ya guys ya Bener juga Ada yang komen katanya Kalau Megalo nyerangnya Damagenya kecil Berarti dia lagi pake Secondary attack guys Secondary attack itu Yang dia itu Yang dia ngangkat-ngangkat Gino itu Oke ready ya Kita pasang trapnya disini guys Kita pasang dulu Dodonya kita keluarin Kita pasif Eh Kenapa nih Oh dodonya kena radiasi kah Ya sudah lah Gak apa-apa lah ya guys ya Sebelum dodonya mati Kita harus cepet-cepet guys Oke Terus kita taruh Telur kita disini guys Telurnya langsung aja Kita jatuhin disini kali ya Nah kayak gini guys Nah nanti kan dia bakalan gigitin dodo guys Tapi dia nanti gak sengaja Malah makan telurnya ya Oke let's go Kita pancing dia guys Kita lari aja deh Pancingnya Basilis Halo Wey Gak gak Cuma becanda Cuma becanda Cuma becanda Cuma becanda Cuma becanda Oh 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 Itu dodok Didepanmu Dodo Nah Nice Makan telurnya Apakah dia makan telurnya guys Kayaknya dia kurang maju deh Gak dimakan guys telurnya Aduh Eh Eh ke timing What the heck Oh my god Hahaha Let's go guys Kita teming basilis Nice Dia cuma butuh satu telur guys Dodo Aku sangat menghargai Kontribusimu Jadi kamu aku bawa pulang sebelum mati Kena radiasi Oke let's go guys Kita berhasil teming basilis ya Kita langsung pulang ke rumah Kita bikinin saddle-nya guys Gas Oke langsung aja kita trial guys Kayak gimana si basilis Kalau di abrasion ya Kalau si rockdragma udah terbukti Sangat-sangat OP guys Gimana kalau basilis di abrasion ya Apakah kita bakalan menyelam ke tanah Terus kita mati lagi Kena lava Kita gak tau ya Mungkin di abrasion ini gak kayak gitu guys Oke Eh butuh saddle gak sih Oh iya basilis butuh saddle guys Kita bikinin dulu saddle-nya ya Basilis Basilo Nah ini dia basilis saddle Oke kita punya bahannya Cuma butuh green gem ya Kalau si rockdrag itu butuhnya red gem guys Kita cobain dulu Trial basilis Oh my god Darahnya banyak banget Oh Let's go Punya basilis Di abrasion guys Uh dia bisa manjat-manjat batu kayak gini loh Nice Kita coba guys Yang sudah membunuh kita Waktu di live stream ya Aman kah kalau disini guys Aman guys Nice Uh GG Kita jadi tidak terlihat ya Nah gini guys Gak kayak di live stream waktu itu ya Kocak Oh iya gimana kalau jatuh ke tebing kayak gini guys Kalau ini Kalau nabrak tebing dia no more lagi guys Oke nice Mari kita cobain Apakah dia bisa Ngetorpor Yap Yang ditorpor Yang meninggoy Nah ini guys Disini ini ada tanjakan ya Kita coba ya Kalau dia mode Menggali Terus Di depannya ada jurang Apa yang akan terjadi Ini kan Jurang nih Jurang kecil-kecilan guys Oh Oke Dia bakalan nongol lagi guys Oke 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 Sip Oke guys GG guys Akhirnya kita punya Dino-dino eksklusif Yang ada di abrasion ini guys ya Kita udah punya rockdrag Kita juga udah Taming basilis Yang kurang Yaitu reaper guys Nah kita juga belum menjelajahi Yang namanya Cave Yang ada di abrasion guys Berarti next itu Objektif kita adalah Cari Semua artefak yang tersisa Supaya kita bisa Melawan boss di abrasion guys Oh iya Jangan lupa juga Kita harus Taming reaper ya Terus Aku gak nemuin jalan Untuk ke surface guys Buat kalian yang tau Gimana caranya Ke surface Kalian coba tulis Di kolom komentar guys Nah jangan lupa dulu Di like videonya Dan subscribe Buat temen-temen yang belum subscribe Sampai ketemu lagi di next video Bye bye Sub indo by broth3rmax